mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan anda jadi anda bisa kaya raya tanpa harus cerdas ini buku menarik banget ya psikologi of money ya teman-teman ya jadi ternyata ya di buku ini bagus sekali ya teman-teman ya jadi kalau teman-teman merasa yang kalau misalnya di sekolah kok gue gak pinter gitu gak pernah naik kelas gitu naik kelas jarang-jarang tapi banyak perhatiin ya orang-orang sukses tuh kadang-kadang mereka kadang-kadang yang gak lulus gitu ini ini bukan berarti teman-teman jangan ini ya berarti bukan sekolah itu gak penting ya jadi gini sih teman-teman tapi ada jauh lebih penting yaitu perilaku anda lebih penting daripada pengetahuan anda gitu jadi kita tahu itu bagus tapi kalau kita tidak punya skill pengetahuan tentang uang itu lebih bahaya lah teman-teman ya jadi jadi intinya adalah kita harus memiliki skill terhadap uang bapak ibu ya oke kita ini ada di awal pembukaan buku ini yang menarik teman-teman ada cerita tentang Ronald Reed sama Richard Fuskon ya teman-teman ya jadi Ronald Reed itu kerja di pom bensin selama 25 tahun nyapu lantai di JC Penney teman-teman ya ini ya Ronald Reed ya nyapu lantai di JC Penney selama 17 tahun sedangkan ada Richard Fuskon ya ini mantan CEO Marilyn selulusan Harvard berkelar MBA sangat sangat cerdas sangat pintar pebisnis sukses umur 40 tahunan nah bedanya apa Richard Reed itu membeli saham rajin membeli saham setiap mendapat gaji yaitu dia beliin saham blue chip waktu meninggal dia mewariskan 8 juta dolar guys 2 juta dolar untuk anak kirinya 6 juta dolar untuk rumah sakit dia sumbangkan bapak ibu ya sedangkan Richard Fuskon tahun 2018 bangkrut aset utang besar asetnya tidak lukit wah ini teman-teman jadi sebenarnya pengetahuan tentang uang itu eh yang paling penting itu adalah skillnya teman-teman ya perilaku kita terhadap uang bapak ibu ya bukan pengetahuan ya tapi kita memperlakukan uang itu seperti apa itu yang paling yang paling ini ya teman-teman yang paling penting ya kekayaan tidak ada hubungannya dengan kecerdasan guys perilaku terhadap uang lah yang membuat anda kaya jadi anda harus memperlakukan uang itu dengan baik ya teman-teman ya maksudnya dengan baik apa misalnya contohnya kalau saya selalu ingat kata-kata teman saya ya jangan ada uang di atas meja ya uang itu harus berputar harus bekerja untuk kita jadi kalau kita memperlakukan uang itu dengan baik dia akan membalik ke kita teman-teman perilaku ini yang sukar diajarkan guys ya perilaku ini sukar diajarkan bahkan kepada orang yang sangat cerdas makanya banyak banget orang yang so tahu yang pintar tapi mereka maaf ya gak kaya bapak ibu sedangkan orang yang berpilaku baik terhadap uang mereka mendengarkan orang akhirnya memperlakukan uang itu dengan baik sehingga mereka menjadi kaya perilaku anda lebih penting daripada pengetahuan anda so jangan banyak mikir action kompon beli saham konsisten terus setiap hari selamat menikmati 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 Terima kasih.